Jadi orang Kristen, hidup susah, tidak ada ketenangan, akhirnya mualak. Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Ada sih, tapi nggak nolong. Terus kalau minta tolong sama Tuhan juga nggak secepat yang kita mau. Kita harus minta tolong sama orang. Terus yang teman aku yang ngomong itu, mereka kayaknya santai-santai aja. Mereka ngaji, terus santai, mau punya duit, nggak punya duit, geledek orang. Gue nggak harus dipandang orang dari penampilan gue, status gue apa, gitu kan. Terus, kok kayaknya mereka tuh siakin banget ya sama Tuhannya, gitu kan. Terus nggak mikirin status sosial. Menjadi orang Kristen, tidak ada jaminan bahwa kita itu akan bebas dari masalah atau persoalan. Justru ketika kita menjadi Kristen, seringkali yang datang itu justru masalah. Tapi yang menjadi pertanyaannya, mengapa pada saat kita dekat sama Tuhan, masalah itu datang? Taukah Anda bahwa ketika kita menjadi seorang pengikut Kristus atau pengikut Yesus atau yang percaya kepada Yesus, terkadang Tuhan mau menguji kita. Apakah memang motivasi kita mengikut Yesus itu adalah memang karena kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ataukah kita menjadi pengikut Yesus karena kita mengharapkan sesuatu yang lain? Misalnya, berkat-berkat. Kalau kita menjadi pengikut Yesus, Tuhan terkadang izinkan masalah datang. Baik itu masalah keluarga, masalah di pekerjaan, atau mungkin masalah dengan lingkungan. Tetapi ketika kita mampu menjalaninya, ketika kita bisa melewati semua itu, pasti Tuhan siapkan mahkota yang besar. Pasti Tuhan siapkan berkat yang besar. Lalu kalau begitu, apa yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi masalah? Yang pertama, jangan pernah bergantung kepada manusia. Baik itu kepada keluarga, atau kepada siapapun. Karena yang bisa menyelesaikan masalah kita, hanya kita dengan Tuhan. Yang kedua, tetap percaya, tetap yakin, bahwa di dalam Tuhan Yesus, masalah kita diselesaikan. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan pasti akan menolong dan melepaskan kita dari setiap masalah-masalah kita. Karena apa? Di dalam Yesus itu ada ketenangan. Pada saat engkau datang kepadanya, engkau akan mendapatkan ketenangan. Firman Tuhan berkata, Hai engkau yang letih-lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. 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 Terima kasih.